Dinar Candi, seorang seniman serba bisa dan DJ, mencuri perhatian publik dengan pengumuman dramatisnya, ia tak hanya akan meninggalkan media sosial, tetapi juga menjual akun pribadi TikToknya dengan harga yang luar biasa, mencapai 50 miliar rupiah. Keputusan mengejutkan ini ternyata muncul dari pengaruh pacarnya, Ko Apex, yang tidak setuju dengan Dinar menerima hadiah selama siaran langsung. Meskipun Ko Apex merasa cemburu, Dinar merespons dengan humor, menyatakan bahwa cinta seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran semacam itu, tidak hanya itu, kecemburuan Ko Apex tidak hanya terbatas pada dunia media sosial. Dinar mengungkap bahwa Ko Apex sering memeriksa ponsel pribadinya. Uniknya, respons Dinar terhadap situasi ini tidak hanya jujur, tapi juga penuh dengan humor, menciptakan suasana yang lebih santai. Pengumuman penjualan akun, yang awalnya dibagikan melalui akun Instagram pribadi Dinar, menegaskan tekadnya untuk melepas kedua akun, baik TikTok maupun Instagram. Kedua akun tersebut, dengan total 7,6 miliar pengikut, dijual dengan harga fantastis, yaitu 50 miliar rupiah. Keputusan ini memberikan nuansa unik pada cerita ini, di mana keseriusan dan humor bergandengan tangan dalam perjalanan Dinar Candi mengakhiri era media sosial pribadinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.